hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Nah kali ini saya akan membuat tutorial cara cek make address WiFi di komputer Hai nyala WiFi artinya saya blog karena megadis ini dia ada banyak jenisnya jadi yang sering kita gunakan yaitu megadis untuk WiFi men karena banyak sekali megadis di komputer kita bingung yang mana yang harus kita tindukan yang menjadi megadis WiFi jadi untuk menentukan megadis WiFi yang pertama sekali kita lakukan kita harus login ke suatu jaringan WiFi terserah jaringan apa aja misalnya ini ada kita pilih dua ini ada hotspot HP sayang hai 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 sesudah terhubung ke dalam satu WiFi kemudian Hai listar ministar ya ini staryah Hai ministar ketik peran Hai di kita ketik Rang Hai tempat tanda guktif ya kita ketik Rang kemudian kita ketik Hai kontrol panel Hai miliarannya klik Atau kalian juga bisa menentukan Hai menentukan dengan cara tekan Windows R ya Windows di tekan Windows Windowsnya ditahan jangan dilepaskan kemudian di tekan R di sini ada kemudian kita ketik Hai kontrol panel hai 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 nah ini dia menurut setting di sini ada jubat ini bisa kita ubah kemudian kita bisa pilih yang smart dan nampak semuanya kemudian kita pilih Hai network and sharing center Hai nah sekarang kita pilih shank adopter setting jadi sekarang sudah ada bedanya ini palang ini palang berarti yang sekarang terhubung ke dalam jaringan Wi-Fi ini itu yang ini ya ya jadi nama adaptornya yaitu wireless network connection jadi ini yang tidak dipalang jadi ini yang terhubung kemudian setelah kita tahu namanya kita bisa menentukan mekanis Wi-Fi kita dengan cara kita dekat kita balik lagi ke start ketik run ini kita ketik jmd kita klik ok ini dia kemudian kita ketik ip-config-ring-r kemudian enter nah ini dia ini kan ada banyak ada banyak ni ada Qualcomm on the road nah ketika kita usahat tahu namanya wireless network connection kita cari di sini yang ada wireless network connection ini dia ya ini dua ini satu berarti yang terhubung dalam Wi-Fi yaitu yang ini ya bukan yang ini berarti yang nggak ada duanya berarti sekarang kita sudah tahu bahwasannya wireless yang kita gunakan dalam untuk konek ke dalam satu Wi-Fi ialah yang ini ya yang ini kita lihat dari sini kemudian kita bisa juga lihat namanya ini ada ada namanya disini welcome terus AR9485 disini welcome terus AR9485 jadi dengan cara ini kita bisa menentukan make address Wi-Fi kita ya sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 ini dia yang namanya ini Qualcomm Adoros AR9485 Wireless Network Adopter ini Qualcomm Adoros AR9485 Wireless Network Adopter sama dia 6 ini wireless LAN Adopter wireless network connection ini dia